Pemirsa Bapak Pemperda DPRD Kota Jambi menggelar rapat koordinasi dan harmonisasi ranperda tentang pengembangan pariwisata tahun 2023 hingga 2028. Bertempat di gedung DPRD Kota Jambi, Bapak Pemperda DPRD Kota Jambi menggelar rapat koordinasi dan harmonisasi bersama dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi pada selasa sore 19 Maret 2024. Rapat Bapak Pemperda DPRD Kota Jambi itu dipimpin langsung oleh Ketua Bapak Pemperda DPRD Kota Jambi, Sutyono, dan dihadiri oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, serta Kapak Hukum Pemerintah Kota Jambi. Ketua Bapak Pemperda DPRD Kota Jambi, Sutyono, mengatakan bahwa dirinya mendorong agar sektor pariwisata di Kota Jambi dapat ditingkatkan dan berjalan dengan aturan yang jelas. Yang sudah melakukan harmonisasi dengan pengusul Ramparda tersebut, yaitu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi, yang mana Ramparda itu tentang RIPAR, Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kota Jambi. Ini perga ini sangat penting karena tanpa RIPAR ini, kita tidak bisa menilai langkah maju pariwisata ke Kota Jambi untuk sampai 2038. Ini mau dibawa kemana? Kalau adanya RIPAR, destinasi wisata baru, destinasi wisata baru akan tumbuh, akan menjadi tanggung jawab para milita pusat dan para milita daerah tentunya. Ini makanya diperlukan adalah Ramparda RIPAR ini, itu sangat penting karena sebagai landasan payung hukum suatu kemajuan daerah tentang pariwisata. Sementara itu, Kadis Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi, Mariani Yanti, mengatakan bahwa nantinya dengan adanya aturan tersebut, diharapkan dapat memperkuat kedudukan benda jagar budaya yang ada di Kota Jambi. Kita diundang oleh Bapak Perda untuk memberikan semacam informasi lah ya, mengapa kita penting untuk mengusulkan rencana untuk pembangunan, rencana pembangunan pariwisata Kota Jambi, RIPAR Kota Jambi. Jadi, ini hari awal untuk pembahasan Rampardanya. Kita lagi menyusun SK, tim penyusun Ramparda RIPAR-nya. Setelah itu nanti kita dibantu harmonisasi oleh bagian hukum, dokumen kita, dan RIPAR-nya, Ramparda-nya dibahas di waktu itu. Sandi Cek TV melaporkan.